Halo Sobat semuanya, hari ini saya pergi ke kantor dan hari ini Kota Pelangkaraya menerapkan PSBB tepat pada tanggal 11 Mei 2020. Oke kita lihat bagaimana pelaksananya di lapangan. Yuk, keti saya. Nah ini Jalan Sisi Ngamanga Raja, agak sepi tapi sepertinya seperti kemarin-kemarin. Malah tadi saya ada ke pantau, dalam satu mobil ada tiga orang. Oke, kita masuk jalan RTA Milono. Masih seperti biasa, masih rame. Mungkin karena hari ini hari pertama pelaksanaan PSBB di Kota Pelangkaraya, jadi suasananya masih rame ya, masih banyak orang. Ini kita lihat, kita arah kantor, oke. Oke, sedikit melambung. Nah ini. Kota Pelangkaraya seperti ini. Semuanya menggunakan masker, hari ini diwajibkan menggunakan masker. Kemudian tujuan harus jelas. Dan saya hari ini tujuan saya ke kantor, melihat satwa-satwa yang ada di kandang transit. Ini. Ya, ini dia. Ini suasana di Jalan RTA Milono. Ini pom bensin. Buka. Seperti ini. Kalau tidak salah, di Bundaran Burung nanti ada pos pengecekan. Kalau di informasi itu pengecekan sehubadan, penggunaan masker, dan jumlah penumpang yang ada dalam peneran penuntut. Oke ya, kita lihat nanti pelaksanaannya ini. Ini masih rame. Ini yang jualan masih ada, jual jeruk. Oke, bentar lagi kita masuk ke Bundaran Burung. Kita lihat posnya nanti. Ini Bundaran Burung. Bundaran Burung. Kita lihat apapun hari ini ada pos pengecekan sebuah tubuh. Oke. Oh, sepertinya ini belum ada tut. Semacam ada persiapan di sana. Itu masih belum ada pengecekan. Oke. Kita lanjut. Jadi, teman-teman semuanya. Di kota Pelangkaraya hari ini PSPB diperlakukan. Namun, sekarang sekitar pukul 9, saya melewati pos pengecekan sehubadan, penggunaan masker, dan lain-lainnya tentang penerapan PSPB ini. Tadi saya lewati, sama-sama kita lihat tadi, belum ada pengecekan. Jadi, mungkin karena hari ini hari pertama, sosialisasinya juga masih perlu disampaikan oleh pihak-pihak yang berwenang. Masyarakat sudah sangat sadar dalam penggunaan masker. Banyak yang tutup juga. Ini jalan keluar menuju Banjarmasin. Dan kontak kepuas. Ini juga belum ada. Belum hanya ini. Ini diarang mudik. Ini yang. Lampu merah, bro. Oke. Ini lampu merah di sini. Ini masyarakat. Semuanya menggunakan masker. Itu, menggunakan masker. Nah, hari ini sepanjang jalur rumah saya menuju kantor, tidak ada pengecekan pos. Masih belum ada ya, bukan tidak ada. Masih belum ada pengecekan penerapan PSPB ini. Dalam hal ini pada pukul, ini saya pada pukul setengah sepuluh. Jadi, masih belum ada tanda-tanda pengetipan penerapannya. Dan aktivitas di jalan juga lumayan banyak. Pesan saya, untuk teman-teman yang ada di kota Pelangkaraya atau dimanapun di seluruh Indonesia. Supaya ketika keluar rumah harus menggunakan masker seperti saya ini. Walaupun di dalam mobil. Kemudian, keluar pada saat ketika kita mencari sesuatu yang sangat penting. Kita boleh untuk keluar. Dan untuk teman-teman yang memang mencari nafkahnya tiap hari. Saran saya tetap menggunakan masker. Jaga jarak dengan teman-teman yang lainnya. Yang jelas, sudah menggunakan masker. Selain untuk menjaga dan melindungi diri kita sendiri. Kita juga menjaga saudara-saudara kita, teman-teman kita. Ini kondisi di sini masih masyarakat memang harus mencari nafkah untuk mereka. Tidak juga dipersalahkan hal-hal seperti ini. Nah ini. Nah ini banyak nih. Ini kantor saya nih, dekat lagi. Oke, kita tiba di kantor. Hari ini yang jaga ada dua orang. Oke, ini. Nah, sampai. Kita sampai bro. Ini. Itu. Nah, kantor saya. Ini. Oke, sobat semua. Saya sudah berada di kantor. Dan seperti ini kondisinya. Karena memang tugas kita tiket. Ya, bergantian dengan teman-teman yang lain. Dan pesan saya untuk teman-teman yang terpaksa harus keluar. Ada tugas penting. Jadi, selalu gunakan masker. Dan jaga jarak dari teman-teman yang lainnya. Kemudian, setelah beraktifitas. Usahakan tetap cuci tangan. Kalau saya seru bawa ini. Untuk mencuci tangan saya. Dan untuk semua saudara-saudara kita yang sudah positif COVID-19 Corona. Semoga mereka bisa pulih kembali. Dan berkumpul bersama keluarganya. Untuk para tenaga medis. Beri kesabaran, kekuatan, dan kesehatan. Karena mereka lah yang paling kita andalkan saat ini. Dalam hal merawat saudara-saudara kita yang positif. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Oke.